Waktu beri zanah diun kiru karo da'ilah Ulah ngebrehken kagorengan ngarah di celah Ulah Kau mau nyaritakan kagorengan Karo gorengan nungges Jangan suka menceritakan Menceritakan Itu masaklam Kuring mabahulah kerja manjahiliah Ceritakan ketiap jelma Ulah Tung nih ceritakan Ya Tung sok nyaritakan Jangan suka menceritakan kejelekan-kejelekan kita Yang lalu jangan tutup Sudah Jangan suka diceri Ceritakan-ceritakan Sudah tutup Jangan suka menceritakan ahib-ahib kita Kejelekan-kejelekan kita Yang masalah Lalu Gak boleh Ulah Ulah ngebrehken kagorengan Dengan ngarah di celah Jangan suka Menjelaskan Keburukan kita sendiri Agar kita dicela Dicaci maki oleh orang lain Jangan Sudah tutup Keburukan-keburukan Aib-aib Masaklam yang lalu Jangan suka Diceritakan kepada orang lain Cukup kepada Allah Curhat kepada Allah Ya Allah Nah Curhatnya hanya kepada Allah Paling kalau kita ingin Tahu bagaimana Dulu pernah meninggalkan sholat Bagaimana hukumnya meninggalkan Apa kewajibannya Datang kepada ulama Ya Minta solusi Kalau pernah Melakukan dosa Yang berhubungan dengan makhluk Bagaimana cara Bertobatnya Datang kepada Ulama Gitu ya Tapi tujuannya Bukan untuk menceritakan Tapi mencari Mencari jalan Solusi Itu Contoh lagi Ini kadang-kadang Ibu-ibu ya Itu suaminya Gak soleh Gak baik Datang Ulama Bagaimana Ceritanya Menceritakannya Kepada ulama tersebut Kepada ustaz tersebut Berceritanya Bagaimana ustaz Ada seorang suami Itu disebutkan Salaki abdin Itu untuk Menyembunyikan Bagaimana ustaz Kalau ada seorang suami Seperti ini Solusinya bagaimana Gitu Untuk dicoplakkan Salaki abdin Kartos Juga seperti itu Suami Datang ke ustaz Ada seorang istri Seperti ini Akhlaknya Bagaimana ini ustaz Cara Solusinya Menurut agama Gitu Atasnya Urang tongsok Nyaritakan Aib-aib Urang kabatur Urang tongsok Nyaritakan Masak kelam Urang Kabatur Cukup Menguningak urang Enggal-enggal Tobat Kagusti Allah Eta abdin Dengar Dikogoreng Kubatuk Ulah Karunya Batur Ya Karunya Batur Jadui Batur Tenggala Konan Dosa Gara-gara Ngagogoreng Urang Ulah Tutupan Ya Masak kelam Harus Ditutup Nah Mudah-mudahan Allah saat ini Menutup Aib kita Harapan kita Mudah-mudahan Nanti di akhirat Allah pun Menutup Aib kita Karena Allah Sudah menutup Aib di dunia Maka Allah Aib kita Nanti di akhiratnya Dihawatirkan Orang yang suka Mencerita Ceritakan Mengumbar Ngumbar Nyarita Nyaritakan Kagorengan Meneh Nah Pada hari Tutupan Kukullah Di hari Waktu Di akhirat Nanti Boleh Kekor 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 Orang yang Menceritakan Aib orang lain Dihawatirkan Nanti orang Orang tersebut Akan Diperlihatkan Aibnya Nanti di akhirat Jadi ya Di antara Kewajiban Muslim Sama Muslim Harus saling Menutup Aib Suami Isri Perceraian Terjadi Umpamanya Umpama Perceraian Terjadi Gak usah Banyak Bicara Apa-apa Pokoknya Sudah Sampai Sini Saatnya Takdirnya Masalah Beres Pemajikan Bula Itu Teng 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 Kekorangan Pemajikan Teng 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 Kekorangan Salah Enggak Masing-masing Gak Kaku Kututup Sudah Ya mungkin Sampai sini Maslahatnya Sudah Saling Mendo Mendoakan Mudah-mudahan Mantan ini Mantan Isri ini Mendapat Suami yang Lebih Soleh Juga mudah-mudahan Mantan suami Mendapat Isri yang Soleh Itu Kudu nama Silih Doa Lain Silih Goreng Goreng Itu Sifat Orang-orang Muslim Kewajiban Orang Muslim Itu Saling Menutup Ayab Masing Masing Bukan Saling Membuka Ayab Masing-masing Itu Bukan Sifat-sifat Orang Muslim Kartos Adana Bukan Saling-masing 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 Saling-masing